Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu membekuk 5 orang sindikat narkotika jaringan lintas Sumatera. 500 gram sabu, serta 1 pucuk senjata api rakitan berhasil disita sebagai barang bukti. Penangkapan diduga kurir narkotika. Beginilah suasana saat petugas BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap dua tersangka kurir sabu, Zul dan Rusli, asal Tebing Tinggi Sumatera Utara di kawasan Jalan Halmahera, kota Bengkulu. Saat dilakukan penggeledahan, dari dalam dashboard mobil yang dibawa kedua kurir sabu ini, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika sabu seberat 500 gram. dengan nilai 1 miliar rupiah. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka Joko dan Jaka Permana. Keduanya ditangkap petugas BNNP Bengkulu di jalur lintas Rejang Lebong, kota Bengkulu. Dari pengakuan tersangka Joko dan Jaka Permana, akhirnya petugas BNNP Bengkulu turut menangkap Yanto Kasa, narapidana kasus narkoba di rutan Malabero, yang diduga kuat sebagai pemilik barang haram tersebut. untuk bandar yang ada di lapas ini atas nama rutan, yang ada di rutan atas nama inisial Y, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kasus, atau sudah terlibat kasus narkoba sebanyak 2 kali. Selain barang bukti narkotika jenis sabu seberat 500 gram, petugas juga menyita barang bukti 1 pucuk senpi rakitan, uang tunai, timbangan digital, 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari Bengkulu, Veriustika TV One mengabarkan,